Intro Dua informasi menarik kembali hadir dalam jejak TAPA Fast News, kita simak selengkapnya Kita awali dari Amerika Serikat Angkatan Udara Amerika dan Lockheed Martin mengatakan mereka telah melakukan uji coba skala penuh dari prototip lengkap AGM-183A Airlines Rapid Response Weapon atau ARLW Pengujian disebut sukses dengan berhasil melepaskan muatan kendaraan hypersonic Boss Glade tanpa daya yang membawa hulu ledak dan mencapai kecepatan lebih dari 5 match sebelum memukul target yang ditentukan Tes dilakukan pada 9 Desember 2022 dengan pembom B-52H meluncurkan rudal di lepas Pantai California Selatan Ini adalah pertama kalinya AGM-183A lengkap ditembakkan langsung dalam pengujian Angkatan Udara Amerika sebelumnya telah melakukan sejumlah tes penembakan AGM-183A Tetapi semua difokuskan untuk mendemonstrasikan kinerja pendorong roket senjata tersebut Tes penguat pertama yang sukses terjadi pada bulan Mei 2022 setelah dua tes sebelumnya gagal USAF menyatakan semua tujuan tes terpenuhi Setelah pemisahan AGM-183A dari pesawat, rudal mencapai kecepatan hypersonic menyelesaikan jalur penerbangannya dan meledak di area terminal AGM-183A dirancang menggunakan pendorong roketnya untuk membawa rudal ke kecepatan dan ketinggian yang optimal Setelah itu kerucut hidungnya terpisah dan kendaraan pendorong diluncurkan Tidak seperti rudal balistik tradisional, kendaraan tanpa tenaga itu kemudian terbang di sepanjang calur penerbangan atmosfer yang relatif dangkal ke targetnya dengan kecepatan hypersonic Sesuatu yang didefinisikan sebagai kecepatan di atas 5 match Kendaraan Boss Glade dirancang untuk memiliki kemampuan manuver tinggi Ini memberikannya kemampuan untuk membuat perubahan jalur yang tidak menentu di sepanjang rutanya Bersama dengan kecepatannya yang sangat tinggi, kemampuan manuver ini menghadirkan tantangan yang signifikan bagi lawan ketika harus mendeteksi, melacak, serta mencegahnya Angkatan Udara Amerika mengatakan AGM-183A dirancang untuk memungkinkan mereka bisa menghancurkan target tetap bernilai tinggi serta peka waktu dalam lingkungan yang diperbutkan Detail tentang hulu ledak yang dibawa oleh kendaraan Boss Glade masih terbatas Namun laporan sebelumnya mengindikasikan rudal akan membawa jenis ledakan fragmentasi lanjutan Hulu ledak yang dimaksudkan untuk memanfaatkan kecepatan tinggi senjata guna menciptakan hujan pecan peluru yang sangat efektif Selanjutnya kita ke Korea Selatan Badan program akuisisi pertahanan atau DAPA Korea Selatan meluncurkan program pengembangan rudal jelajah jarak jauh yang diluncurkan dari udara atau ALCM Rudal yang diberi nama Cheon Ryong atau Naga Langit tersebut dibangun untuk menjadi taring utama dari KF-21 Boramai Dalam pernyataannya Senin 12 Desember 2022 DAPA mengatakan mereka akan menghabiskan 150 miliar won atau sekitar 2,3 triliun rupiah untuk memproduksi ALCM pertama yang dikembangkan di dalam negeri tersebut Rudal diharapkan akan selesai dikembangkan pada tahun 2028 Cheon Ryong disebut akan mampu mencapai target hingga 500 km serta memiliki tingkat akurasi tinggi Senjata ini disebut DAPA akan menjadi aset inti dari Boramai ALCM adalah upaya yang sama sekali baru untuk Korea Selatan Ini karena kurangnya teknologi yang melibatkan pemasangan rudal yang aman di pesawat dan memisahkannya untuk digunakan Tetapi menurut DAPA penelitian dari 2019 hingga 2021 telah mengkonfirmasi kelayakan proyek pengembangan tersebut Pengembangan eksplorasi antara 2019 hingga 2021 dilakukan dengan beberapa peluncur tembakan dilakukan menggunakan pesawat F-4E Phantom Pengembangan akan melibatkan beberapa kontrak perpertanaan utama Korea seperti LIG Next One dan Hanwha Aerospace Selain mengembangkan ALCM DAPA pada hari yang sama juga mengumumkan program lain untuk pengembangan radar kontra baterai tingkat divisi Radar akan dikembangkan oleh LIG Next One dengan anggaran sekitar 360 juta rupiah Sistem ini diharapkan akan memasuki layanan pada tahun 2026 untuk menggantikan radar kontra baterai TPG36 dan 37 buatan Amerika yang sudah menuang Radar baru akan memiliki kemampuan pelacakan target simultan 200% lebih besar, akurasi 14% lebih tinggi, waktu emplacement 66% lebih cepat, waktu pemindian 33% lebih cepat, dan jarak operasi 1000% lebih jauh dari radar buatan Amerika Ini kemungkinan merupakan versi skala kecil dari radar TPG74K yang juga dikembangkan oleh LIG Next One Radar ini mulai beroperasi pada tahun 2018 Demikian jejak Tapa Fast News kali ini, sampai jumpa di kesempatan yang berbeda, tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.vlargion.com Tetap semangat dan jaga kesehatan Salam, Fly like an eagle, Fight like a falcon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!